Hai guys, balik lagi dengan kita berdua. Kita baru aja naik streetcar ya, Beb? Kita late start banget. Kita baru bangun tepatnya kan. Kita tadi habis 6 siang sih. Jadi sekarang udah jam 4 sore. Kita mau ke daerah Capitol Hill. Hari ini kita mau ajak kalian makan makanan favor gue. Isshioni Japanese Barbecue. Bentar ya, bentar gue salah lagi. Dia tuh juga yang punya orang Taiwan tapi japan style gitu. Dan ya, semangat sih hari ini makan ini. Karena kan memang gue tinggal seminggu lagi. Jadi gue udah rencanain banget nih. Harus makan di Shioni Plus belum pulang. Dan ini lagi naik streetcar. Streetcar kayak gini nih. Kayak MRT gitu lah kalo di Singapore. Iya, tapi outdoor. Ini harganya 2 dolar 25 cent. Ini salah satu alat transportasi di Seattle yang gue suka. Canggih ya? Canggih, iya. Dan very easy banget. Kebetulan kita juga tinggalnya di first stopnya. Jadi enak banget. Kosong. Dan we're going all the way ke Capitol Hill. Dan yang paling terakhir juga ya. Which is tempat area anak muda gitu sih. Biasanya kalo orang kayak UW kadang-kadang suka tinggal di Capitol Hill. Dan lebih murah gitu. Dan lebih hip gitu loh. Vila kayak kayak Senopati ya. Senopatinya sih ya. Atau sih bener sih bener. Senopat. Itu sekarang mau ke Labo. Mau beli titipan. Senopati. Tapi Senopati tapi ga ada. Ntar ga naikin club ya. Disini jarang. Lebih banyak bar. Bukannya club. Bukannya itu ya. Oh iya. Banyak sih. Mungkin itu terlihatnya lagi disana ya. Besok kita naikin dulu. Dan kita berjumpa di Capitol Hill. Bukannya kenapa udah lama ga vlog? Hehehe. Kalo Ciseline nya sibuk. Hehehe. Jadi kalo orang ga vlog. Biasanya sukanya berdua ya. Kata siapa? Di komentar. Emang iya? Iya. Oh gitu. Iya. Gue kemarin itu lagi sibuk banget. Wih. Well. We are working towards. We are working towards staying here. Jadi seneng banget keluar ini. Dapet pekerjaan. Dan lagi adjusting. Dan lain-lain. Jadi kurang nge-vlog deh. Hehehe. Hehehe. Are you guys in the museum? Yes. I'm from, I'm from Java. Kita baru aja selesai. Naik streetcar. Random banget tadi. Tiba-tiba yang duduk di depan kita. Orang Indo ya Bebe. Kenalan langsung. Orang Indo tapi diadopsi. Gaul tapi gaul. Iya. Dia diadopsi sama orang putih. Iya. Yang kerja. Yang kerja di gedutaan ya. Iya kerja di gedutaan. Jadi. Tadi ngobrol sih sama dia. Ciselin sama dia. Tukeran Instagram. Dia yang biasanya suka di video cut katanya. Jadi kalau kalian suka nonton video cut. Kalian mungkin pernah lihat dia tuh. Dan. Tadi tukeran Instagram sih. Jadi siapa tau ntar Ciselin bisa temen-temen sama dia. Nah sekarang kita udah ada di Cap Hill. Dan. Kita akan jalan-jalan ke taman depan nih. Taman depan itu kita akan lihat. Ada yang main basket kayaknya. Hehehe. Sambil nungguin Ciselin. Beli titipan minyak wangi. Ini adalah tamannya. Sini ada. Yang lagi main sepak. Eh mau main Frisbee. Kayaknya main sepak bola. Main Frisbee. Sini ada yang skateboardan juga. Jadi ini public park gitu sih. Biasanya lebih rame sih nih. Hari Kamis. Gak terlalu rame sih. Dan ini ada yang main tenes. Ada bola basket disini. Ada yang main tenes. Dan kita akan ngintip ya. Kelapangan basket. Kira-kira siapa tuh yang ada disitu. Ada yang main gak? Five on five. Yang main unik-unik juga ini yang main. Sore-sore. Wah gak main defense nih. Tapi ada yang pakai kemeja sama topi. Unik-unik beda-beda ya orangnya disini. Buat. Ini adalah lapangan basketnya disini sih. Wih jago juga. Ada yang pakai kemeja sama topi tuh. Bisa masukin. Three point. Ini kayak komunitas Frisbee gitu kali ya. Ada gamenya juga nih kayak gini. Baru tau gue. Jago sini lempar Frisbee nya. Bisa pas-pas gitu. Oh look at that. Sayang gak ketangkep. Sambil nungguin Ciselin. Beli titipan. Kita duduk dulu lah di tamannya. Menikmati matahari. Wah. Karena di Seattle bentar lagi akan masuk ke musim dingin ya. Akan masuk ke fall. Di situ kan akan. Apa ya. Akan sering gelap. Akan sering mendung. Akan sering hujan. Jadi sekarang kalau ada matahari. Harus dinikmatin sekali. Dan ini enak aja sih. Karena di Indonesia jarang ya. Kita bisa duduk di taman dan juga menikmati. Kayak gini. Jadi pokok kayak gini harus take full advantage banget sih. Kalau udah sore. Makin banyak sih. Yang nongkrong dan juga untuk duduk. Di sini. Dan ini sudah selesai. Akhirnya beli titipan. Let's go to eat. Sudah masih tengah nem. Yup. Yup. Jalan. olhar lu. P하다. Mesir. Ini adalah restorannya Isshoni Yakimiku. Kamu langsung masuk. Laper banget soalnya. Karena kita udah lapar banget, akhirnya kita masak, ini adalah short ribs, jaging pertama kita. Wow, ini enak banget sih. Look at that. Kita juga pesan ishoni rice, salah satu nasi favorit di sini. Ini ada green onions, ada garlic, dan juga kayak ada kecap manisnya gitu sih. Rasanya lumayan manis. Dan ini pemanasannya ini nih kita nih. Lalu ini lagi ada, ini Wagyu. Dan ini ada pork. Oh my God, can't wait to feast. So, this is the cow. Bisa fokus kayaknya ya. Kayak ga susah fokus ya. Tapi kita makannya, kita cemplungin di sausnya. Ini sausnya agak manis, karena gue suka yang manis-manis. Iya. Dan, let's eat guys. Ini sionis atau enak? Lebih bagus deh. Baginya enak banget sih. Dan, rasanya juicy. Bumbunya enak banget sih. Bumbunya enak banget. Iya. Sekarang grillnya udah rame nih. Udah berbeda-beda dagingnya. Coba baik kamu review ikannya. Dia pesen. Ikan? Cutlet? Cutlet. Fish rice. Kamu coba. Panas? Panas. Hehehe, pelan-pelan. Baginya enak banget. Baunya tuh udah enak banget. Baunya tuh udah enak banget. Terus ini tuh fresh banget semuanya. Jadi ga ada yang bau amis. Ga ada yang kayak omur naik gitu. Iya. Karena sebenernya vlog untuk buka restoran di sini sangat pentat. Dan sangat bersih lah. Iya. Ada rating-ratingnya ya di depannya. Kalau A berarti bagus. Bersih. Hehehe. Excellent. Good. Iya. Oke. Hehehe. Kita tungguin dulu nih dia makan. Biar dia bisa review ikannya. Karena ikannya dia yang suka ini. Gue udah cobain sih ikannya. Not bad sih. Very good. Dipake lemon. Pake lemon ya. Ini ada. You like it? Enak ya? Lemon disini semuanya enak sih. Sukses. Iya. Dan ini. Ini dewa nih. Ini dewanya disini. Ini dewanya disini. Ketutupan botol sakit. Hehehe. Dari kita. Iya. Dari sini nih. Anggelet. Ini benar Anggelet. Tapi. Ini the best sih. Ini. This is why we came here. Hehehe. Beef tongue. Di Jakarta sih bisa nemu beef tongue yang tebel kayak gini sih. Ada di AB steak hockey. Oh itu mahal. Hehehe. Oh ini harganya masih reasonable. Hehehe. Jadi kita lagi. Masak tangnya. Tangnya harus agak lama sih. Karena ini tebel. Kalo Mikey Chen gitu. Dia suka ngezoom-ngezoom gitu gak ya? Hehehe. Bener. Gua zoom nih dagingnya nih. Biar mirip-mirip gayanya Mikey Chen gitu. Ini butter. Oh ini. Bentar nih. Ini butter nih. Pake. Eee. Wagyu ya. Kamu aja. Kasih istri. Biar istri makan enak. Hehehe. 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 Enak banget sih apa dia. Parah. Ini adalah. Tumpnya. Agak susah. Fokusnya. Daging-daging gini. Oh this is. So good. Ini persiapan. Besok harus main basket. Untuk mau main basket sama Edward. Jadi. Kita harus makan banyak juga hari ini. Biar mainnya gak cu. Hehehe. 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 Setangnya tuh. Suaranya bisa. Suaranya bisa ASMR gak ya? Hehehe. Hehehe. Setangnya kenyal banget sih. So. Kenyal. Kenyal ya. Ya. Abis itu kayak. Kenyal. Asin-asin gitu. Wah. Setangnya gila sih. Gak ada obat setang. Juara-juara. Ini yang jauh ini. Ini tangnya juara-juara. Iya. Iya. Kadang-kadang suka sold out ya? Iya. Kadang-kadang naik. Harga. Dua seating dan dua udah. Oh. Oke. Saatnya dipotong. Ini agak keras nih. Masih beku dalamnya. Ini pake sekuat tenaga nih memotongnya. Hehehe. Hehehe. Akhirnya kebelah. Enak. Ya. Dalamnya. Ini. Ini digoreng loh. Ini digoreng ya? Iya. Iya. Ada gula-gulanya lagi. Gula bubuk serbuk. Gula bubuk serbuk. Gula. Gula. Dari rumah dan langsung kerja lagi. Sibuk amat buuu. Buuu. Hehehe. Gula bubuk serbuk. Gula bubuk serbuk. Gula bubuk serbuk. Hehehe. Dan sekarang ini sambil melihat pemandangan. Ini adalah favorit gue nih. Si Ferris Wheel ini nih. Gue senengnya tiap malem. Ngelihat dia kadang-kadang warnanya merah. Dan suaranya ada suara siren selalu. Tapi ini gue senengnya tiap malem kadang-kadang beda. Kadang-kadang merah. Biru. Hijau. Jadi. Men. Keren sih nih Ferris Wheel ini. Kita belum pernah naikin. Ntar ya one day. Kita akan coba naikin. Waduh. Ini jadi zoom banget mukanya. Oh my god. Hehehe. Gimana nih. Kita unzoom. Hehehe. But. Yah. Ini kayak besok lanjut lagi. Ini kayak vlognya mungkin ya. Karena takutnya masih agak pendek. Jadi besok terakhir kita ketutupannya. Kita ketemu Peach dulu ya. Sebelum kita udahin vlog kali ini. gitu kanil ya. Yes, bang. I give them aream. You. That's the chantap.